Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, nama saya Riska Melia Saya dari kelas biologi A semester 3 Kali ini saya akan mempraktikumkan acara praktikum Mengenai struktur morfologi dan organ penyusun pada sistem indera hewan Praktikum kali ini memiliki dua tujuan Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami struktur morfologi ikan lileh Clarias patrakus dan tikus putih Pratus nofragicus Dan yang kedua untuk mengetahui dan memahami organ penyusun pada sistem indera ikan lileh Clarias patrakus dan tikus putih Pratus nofragicus Pengamatan morfologi pada ikan lileh Clarias patrakus Memiliki bentuk tubuh angulifrom Yaitu bulat memanjang dengan penampang melintang yang agak silindris Dan pada kulitnya mengandung mukus epidermal atau lendir yang berfungsi sebagai pelindung dari patogen karena mengandung antimikroba Memiliki tipe mulut subterminal atau tipe vakum oris yang sejajar dengan kepala depan Sungut terdiri dari mandibular dalam, mandibular luar, maksilar, dan sungut hidung Tipe giginya uniform Banyak tetapi kecil Yang berfungsi sebagai merobek makanan Matanya kecil, hitam, dan tidak ada kelopak mata Terdiri dari tujuh sirip Yaitu tiga tunggal dan dua perpasangan Nah tiga tunggal terdiri dari caudal fin berbentuk bulat, analfin, dan dersalfin Yang dua perpasangan ada pectoral fin dan abdominal fin Pada ikan lileh jantan terdapat klasper Pengamatan morfologi pada tikus putih Ratus norvegicus Memiliki rambut berwarna putih Dan juga kulit berwarna putih kemerah mudahan Hidungnya berwarna merah muda Yang dilengkapi dengan kumis Telinganya juga berwarna putih kemerah mudahan Pada tikus jantan terdapat penis dan juga testis Pengamatan organ sistem indera pada ikan lileh Clarias Batracus Memiliki indera penglihatan yaitu mata yang kurang berfungsi dengan baik Kemudian ada lidah Sebagai indera pengecap yang terletak di dalam rongga mulut bagian bawah Indera penciumannya ada nares atau lubang hidung yang digunakan untuk mencium makanan Dan indera pendengarannya ada lubang telinga yang berada di samping insang Dan ada indera peraba yaitu pertama ada barbels atau sungut atau misai yang digunakan untuk mencari makanan dan jalan Kemudian ada peraba gurat sisi atau linea literalis yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan Kemudian ada kulit yang terdapat pori-pori Nah digunakan untuk mendeteksi getaran Pengamatan organ sistem indera pada tikus putih Ratus Norvegicus Indera penciumannya yaitu ada hidung yang berkembang dengan baik Yang ditandai dengan sering mengendus-ngendus Indera penglihatannya yaitu ada mata yang kurang berkembangan baik Tetapi sangat peka terhadap cahaya Indera pengecapnya yaitu ada lidah yang berkembang dengan baik juga Dan dapat membedakan zat-zat yang masuk ke dalam mulutnya Indera pendengaran yaitu adanya lubang telinga dan daun telinga yang berkembang dengan baik Untuk interaksi sesama tikus Untuk inda perabanya yaitu ada vibriase atau rambut di bagian hidung Nah ini sangat sensitif sekali dan untuk pergerakan di gegelapan untuk meraba Nah vibriase ini tersusun atas keratin yang berasal dari lapisan epiderma Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut Sekian video praktikum dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Kurang-kurangnya mohon maaf Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke semua orang Supaya video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan tidak berhenti di kamu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax